Intro Asal usul adat mengupah dalam masyarakat mandailing Mengupah atau upah-upah adalah upacara arat mandailing Yang bertujuan untuk mengembalikan tondi ke badan Tondi yang dibesak, tondi tersebut diakini adalah sebagai aspek kejiwaan manusia Yang mempengaruhi semangat dan kematangan psikologis individu Tondi dalam bahasa mandailing adalah semangat, tenaga, dan kekuatan yang bersifat psikologis Menurut masyarakat mandailing, tondi itu sendiri dapat mengembara sesukanya Dan bahkan bisa jadi bertemu dan bahkan bergabung dengan roh jahat Dalam keadaan ketakutan mendadak, misalnya diserang harimau di hutan Bertemu dengan makhluk halus, maka tondi bisa juga meninggalkan badan Upacara mengupah dalam adat mandailing bertujuan untuk mengembalikan tondi ke badan Dan memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Esa Agar selalu selamat, sehat, dan murah rezeki dalam kehidupan Maka upaya pemanggil tondi ke badan itulah yang dikenal dengan istilah Mangupah ataupun upah-upah Yaitu dengan cara menghidangkan seperangkat bahan-bahan pangupah Dan nasihat-nasihat pangupah atau yang dikenal dengan hata pangupah Ataupun hata upah-upah dalam bahasa mandailing Yang disusun dengan rapi Yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terdiri dari orang tua, raja-raja, dan pihak-pihak adat lainnya Berdasarkan fungsi dan tujuannya Mangupah dapat dibagi menjadi empat jenis Yang pertama, mangupah hajat tercapai Yaitu dilaksanakan dalam bentuk sebagai syukur kepada Allah SWT Karena cita-cita, hajat, harapan, ataupun permintaan sudah tercapai Contohnya, mangupah bagi anak yang sudah meraih kesuksesan dalam bekerja Mangupah bagi anak yang baru lulus sekolah ataupun kuliah Mangupah bagi anak yang baru diterima bekerja di kantor baru Yang kedua, mangupah sembuh sakit Artinya, mangupah yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur Karena baru sembuh dari sakitnya Maka mangupah jenis ini umumnya dilaksanakan oleh orang-orang yang baru sembuh dari penyakit kronis tertentu Yang ketiga, mangupah selamat Mangupah selamat ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT Karena selamat dari suatu musibah alam ataupun gangguan orang Misalnya, mangupah bagi seseorang yang selamat dari bencana Mengupah bagi seseorang yang selamat dari hanyut di sungai pada saat banjir Ataupun mengupah bagi seseorang yang selamat dari kecelakaan Yang keempat, upah-upah khusus Yaitu, upah-upah yang dilaksanakan saat seseorang melalui pas kehidupan tertentu Misalnya, mangupah bagi seseorang yang dihitan Mangupah bagi seseorang yang ditabalkan namanya Mangupah bagi seseorang yang baru dinikahkan Ataupun mangupah bagi seseorang yang baru naik jabatan Peralatan dan bahan-bahan mangupah Peralatan dan bahan-bahan mangupah Ataupun yang diistilahkan oleh masyarakat mandailing Dengan sebutan asaya mangupah Dapat dibagi sesuai dengan tingkatan mangupah itu sendiri Yaitu, mangupah biasa, mangupah lengkap, dan mangupah sangat lengkap Mangupah biasa Bahan-bahannya sangat sederhana Seperti ayam panggang Hati ayam yang dipanggang Telur ayam yang direbus yang sudah dikupas Udang yang dipais Ataupun yang direbus Ataupun yang digoreng Beras kunyit Nasi pulut kunyit Sayur mayur Yang kedua, mangupah lengkap Maka bahan-bahannya sebagai berikut Ayam panggang Hati ayam yang dipanggang Telur ayam rebus yang sudah dikupas Udang yang dipais Atau yang direbus atau yang digoreng Beras kunyit Nasi pulut kunyit Sayur mayur Gulai kepala kambing Bagian-bagian tubuh kambing Yang dapat dimakan selain kepala Tiga Mangupah sangat lengkap Ada pun mangupah sangat lengkap ini Bahan-bahannya adalah Ayam panggang Hati ayam yang dipanggang Telur ayam rebus yang sudah dikupas Udang yang dipais Yang direbus yang digoreng Beras kunyit Nasi pulut kunyit Sayur mayur Gulai kepala kambing Bagian-bagian tubuh kambing Yang dapat dimakan selain kepala Gulai kepala kerbau Bagian-bagian tubuh kerbau lainnya Yang bisa dimakan Terima kasih telah menonton!